Allah pertemukan saya 2 tahun yang lalu dengan beliau Saya pun gak tau mau ngapain Belum ada cerita ruko Belum ada cerita ini 2 tahun yang lalu kita mungkin masih merabah-rabah konsep Belum Semua doa Pasti dikabulkan Allah Hanya merubah Bentuknya Caranya Dan Waktunya Disinilah kalimat Wallahu ya'lamu wa'antum la ta'lamun Wallahu ya'lamu wa'antum la ta'lamun Kayak pukulan telah gitu Eh jangan sok tau ya Saya pun nabang kakak Sampai detik ini nih Masih belajar terus gitu Tadinya pengen nebak-nebak Biasa tuh saya tuh suka nebak-nebak Kayaknya Kayaknya Ah udah lah Pake kayaknya pun masih Ini Sudah saya langsung bilang gini Pasti ini himmahnya Udah Pasti baik Udah Pasti Allah mau sesuatu Yang lebih baik untuk saya Kan Allah sesuai prasangka hambanya Daripada aku pusing-pusing mikirkan ya Nebak-nebaknya Ngira-ngiranya Eh udah lah Pokoknya apapun yang Allah takdirkan Dan sudah terjadi Saya gak punya pilihan lain kecuali Ridho Dan saya anggap ini sebagai bagian dari Allah Mewujudkan doa-doa saya Yang mungkin saya sendiri sudah lupa doa itu Tiga tahun yang lalu Empat tahun yang lalu Nah inilah mungkin Allah mau merubah bentuknya Dulu waktu di Malaysia Saya tuh mobil impian Avanza Mobil impian Dream car Karena waktu itu mengukur diri sendiri Kayaknya paling keren Belinya Avanza Masya Allah Tabarakallah hari ini Allah takdirkan Mobil itu ada semua Malah diatasnya Avanza ya Feles ya Diatasnya Avanza lagi Innova Diatasnya Avanza lagi Fortuner Kata Sawki Fortuner Apa? Fortuner Ya kan? Dan bukan cuma di Pontianak Dengan izin Allah ada di seluruh Indonesia Dan yang sangat disyukuri adalah Mobil itu dimiliki oleh masjid Dan dipakai untuk kemaslahatan Dipakai untuk kebaikan Dan itu bukan cuma saya yang merasakan Ada ustad bisa merasakan mobil Foxy di Jakarta Tak perlu beli Jadi Allah Mengabulkan semua doa Allah kabulkan semua doa-doa kita Yang Allah rubah itu bentuk Tujuan utama Tetap dikasih mobil sama Allah Sama kayak saya dulu berpikir tentang Bisnis gitu ya Ini cara berpikir saya yang lama Kerja Ya kan? Dapat duit Duitnya didapat Sebagian untuk kebutuhan Sebagian lagi disisihkan Untuk membeli keinginan Atau mungkin yang sedang dipengen Itu flow lama Kumpulkan duit Kerja Cari duit Atau dagang Jualan Dapat untung Untungnya dipotong HPP Kemudian ada untung Berapa Sebagian paket untuk kebutuhan Itu cara berpikir Nah Masya Allah Ternyata konsep rezeki itu Tidak kayak gitu caranya Ada yang Allah itu Datangkan langsung Apa yang kita perlukan Tanpa harus Dari mulai Satu Dua Tiga Bisa tidak terjadi ayaman Terlalu mudah bagi Allah Tergantung Perasaan kabai Abang kakak Umrah Haji Kumpulkanlah duit Sampai Tidak kan Ada orang yang Langsung dikasih Ini paspornya Ini visanya Ini kopernya Kau siap-siap berangkat Dia potong kompas Shortcut Nah itu Allah Merubah bentuk Merubah cara Dan waktu Saya nyesal Kenapa tidak ketemu sekarang Eh kenapa tidak ketemu Dari dulu Oh saya bilang Allah itu yang paling tahu Kapan waktu terbaik Mempertemukan kita Kalau misalnya contoh Ini ada abang kita Bang Nasrud Allah pertemukan saya Dua tahun yang lalu Dengan beliau Saya pun tidak tahu Ngapain Belum ada cerita Ruko Belum ada cerita ini Dua tahun yang lalu Kita mungkin masih Merabah-rabah konsep Belum ada istilah dulu Dua tahun yang lalu KWP Kawasan Wakap Produktif Ilham itu Belum Allah kasih Begitu sekarang Sudah ketemu Sudah kumpul Ya kan Di waktu terbaik Allah kasih Nah berubah Jadi roti bahagia Alhamdulillah Sudah ada mitra dagang Istilah kita sekarang Ya kan Ada mitra dakwah Ada Namanya Pondok mitra Itu Mustalahat-mustalahat Istilah-istilah Yang baru keluar 2023 ini Peluang-peluang Kebaikan Maka tadi Di ayat Akhir itu kan Yang saya suka Notes ayat ini Jadi kata Allah Sabar ya Tahan-tahan ya Perjalanan hidupmu ini Semuanya masih Skor sementara Ada ujian itu Pasti Kau tak bisa Menghindar dari dunia ini Aku ciptakan Memang dunia ini Darul bala Walim tihan Ad dunia Darul bala Walim tihan Memang SOP nya begitu Tidak bisa ngelawan Nah Kumpulnya kita Dengan orang-orang baik Kumpulnya kita Dengan orang-orang yang dekat Sama masjid Kumpulnya kita Dengan orang-orang yang Sedang berusaha juga Memperbaiki diri Itu akan menguatkan Kesabaran kita Menambah kualitas sabar Tadi mungkin sabarnya Tujuh gitu Per sepuluh Mudah-mudahan Dengan ada ujian Ada kawan Ada sahabat Yang juga sedang Mempersamai Kualitas sabar kita Naik jadi delapan Naik lagi jadi sembilan Naik jadi sembilan setengah Terus Sampai akhirnya Allah bilang Udah Selesai Waktunya balik Yuk Udah Malaikat moja Beres Terima kasih Selamat menikmati